Di Sulawesi Selatan ini, setahun seribu orang meninggal dunia Gara-gara kecelakaan Sebulan, 83 Seminggu kurang lebih 17 Sehari, rata-rata 3 orang meninggal dunia Dan kalau ada pengantar jenazah tidak dikawal Dia arogan dalam berlalu lintang Itu menimbulkan keresahan di pesan akan Setiap ada mengawal jenazah Itu minta pengawalan kepada polisi terdekat Kami juga di direktorat, di seluruh kasat lantas Perintahkan untuk mengawal Dan gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyirsa Harian Rakyat Sosal Ketemu lagi bersama saya Nita disini Dalam podcast belak-belakan Harian Rakyat Sosal Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak Mengenai lalu lintas, khususnya di Sulawesi Selatan Mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi Bagaimana polisi menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat juga Untuk bisa masyarakat ini patuh terhadap lalu lintas dan lain-lain Bakalan kita bahas disini Telah hadir disini narasumber kita ada Dirlantas Polda Sosal Bapak Pembespol Imade Agus Prasatya SIKM Home Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Sosal Selamat siang Mbak Ita Selamat siang Sehat-sehat Mbak Sehat Alhamdulillah Kalau Pak Agus sendiri Alhamdulillah Sebelumnya kami Harian Rakyat Sosal Mau mengucapkan selamat dulu kepada Pak Agus Atas pelantikannya menjadi Dirlantas Polda Sosal Mungkin supaya lebih cair ini kita mau pancing dulu nih Pak Agus Yang baru di Makassar bertugas Sudah punya makanan kesukaan belum Pak? Sampai Makassar langsung menikmati kuliner Makassar Pertama sop kondro, cokol Makassar, pisang hijau, palu butung dan mie ujung pandang Aduh kayaknya sudah hampir semua Berat badan sudah nambah 4 kg Aduh Luar biasa Luar biasa ya Kulinernya Makassar Jadi baru tapi sudah banyak ini coba ya kuliner-kuliner khas dari Makassar Nah baik Pak Pertama mungkin boleh kita tanya dulu Ini sekarang program dari Dirlantas sendiri itu apa saja yang sedang berjalan? Baik dari Dirlantas Polda Sulawesi Selatan Saat ini sudah banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini Salah satunya adalah dalam rangka menurunkan fatalitas kecelakaan Jadi mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman tertib lancar Berbagai macam kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti upaya preventive, sosialisasi, mencegah, memberikan himbauan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus Ini jajaran subject keamanan keselamatan aktif melaksanakan itu Kemudian juga kegiatan Turjawali pagi pada saat jam keberangkatan kantor sekolah Polisi hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pengaturan lancar Termasuk juga sore harinya Nah kemudian juga saat terjadinya kecelakaan Tim traffic incident analysis kita sudah kita persiapkan Untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian yang proaktif Nah kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam rangka pelayanan publik Kita juga melaksanakan pelayanan SIM, SDNK, BPKB Sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik Mungkin sampai saat ini masih berjalan kegiatan-kegiatan tersebut Intinya kami akan tetap mengoptimalkan demi terujudnya keamanan dan keselamatan Serta pelajar lalu lintas di Sulawesi Selatan Jadi ternyata ada banyak ya program-program dari ditelantas ini Nah kalau untuk program-program yang mau, yang direncanakan nih Oleh bapak dan teman-teman seperti apa saja Dalam waktu dekat ini ada dua kegiatan yang akan kita prioritaskan Pertama kita akan menyiapkan para polisi cilik Pocil Jadi sudah diberikan arahan kepada kasel lantas jajaran Mulai saat ini untuk mempersiapkan pocil-pocil tersebut Nah kita akan membentuk dari dini masyarakat-masyarakat itu sudah tertip rolin Jadi sadarnya itu bukan karena ada polisi Tapi karena butuh akan keselamatan Contohnya anak-anak kecil kita saat bersekolah jarang yang pakai helm Anak SD nih ya Orang tuanya pakai helm Putra-putrinya yang dibonceng tidak pakai helm Nah kita bentuk anak-anak ini kritis Tolong saya diberikan helm untuk keselamatan saya Nah nanti kita akan lombakan Nah para pocil-pocil ini juga nanti di era digital ini aktif Kita akan melakukan sosialisasi Kempeng sekelas keselamatan Untuk menyampaikan pesan-pesan tertip rolin Kalau anak kecil saja sudah tertip Ya orang dewasa harus malu dong Iya Nah kemudian saat ini kan era transformasi digital Penegaan hukum kita akan kedepankan yang elektronik Namanya electronic travel investment Saat ini di Makassar sebagai pilot project sudah ada 20 headlay statis Statis itu adalah headlay yang terpasang permanen di persimpangan-persimpangan Nah kemudian ini sedang dilakukan suatu proses instalasi Kita sedang menyiapkan yang namanya headlay mobile Headlay mobile itu adalah perangkat headlay yang bergerak Bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran Mencapture pelanggaran yang tidak terjangkau oleh headlay statis Jadi nanti ada satu yang bergerak Termasuk di tol kita ini banyak sekali over speed pelanggaran baras kecepatan Nah kita akan patrolikan di sana Headlay mobile kita ini akan mengcapture khususnya yang banyak di tol itu adalah Satu over speed Kedua tidak menggunakan certibel Ketiga itu banyak yang menggunakan handphone Nah ini kita prioritaskan Termasuk ada 10 headlay handphone nanti N-health namanya Nanti akan di operasionalkan oleh petugas patroli kita Nanti akan mengcapture para pelanggar-pelanggar Kemudian ini secara otomatis akan diberikan Suat konfirmasi kepada alamat sesuai dengan alamat kendaraan Sehingga tidak ada sentuhan dan terapoli dengan masyarakat Jadi harapannya masyarakat lebih sadar dan tertiprolitas Dan akan kita terapkan Mulai saat ini sudah proses Agustus kita sosialisasikan dulu September kita mulai penindakan Yang itu semua penindakannya mulai di bulan September Kalau sekarang mungkin masih manual dulu semuanya Untuk yang pocil-pocilnya sendiri ini Semakassar atau Sesulawesi Selatan Sesulawesi Selatan Iya betul Jadi mungkin kesadaran dibentuk dari dini Dari dini Nah untuk ini Pelayanan kan Polisi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat Nah tapi biasanya ya Ada tuh masyarakat yang biasanya takut sama polisi Nah bagaimana Bapak dan teman-teman ini Upaya apa yang dilakukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Supaya masyarakat kita ini tidak takut loh Ada polisi, ada polisi Tidak seperti itu lagi Kami menghimo agar masyarakat tidak takut dengan polisi Karena kita adalah sahabat daripada masyarakat Kita sudah proaktif dan banyak sekali upaya-upaya kita Untuk menampilkan polisi yang humanis Kita jemput bola, kita proaktif, kita latih personil-personil kita Agar selalu senyum dengan masyarakat Nah jadi saat ini kita rubah kesan polisi itu yang sangar Kemudian polisi yang angker dan lain sebagainya Itu sudah tidak lagi Jadi polisi lalu lintas kita bentuk, kita kuatkan kapasitas personilnya Untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang humanis Dan kalaupun ada polisi-polisi yang masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat Tidak bisa ada penyaluran menyampaikan evaluasi dan sarana pengaduannya Ke Direktur lintas atau ke Profesiden pengamanan Ini kita sudah sangat transparan sekali Jadi sesuai dengan perintah Pak Kapolda Kita harus hadir di tengah masyarakat Karena polisi harus peka Terutama dalam pelayanan publik dan lain masyarakat Harus mengadepankan Tadi humanis Jadi mungkin bagus ya Kalau misalnya polisi-polisi di jalan itu agak merasa nyum Supaya kita kalau naik motor itu tidak deg-degan Meskipun surat-surat berkendaranya lengkap Tapi kalau membuka polisinya sangar biasanya agak kena mental Nah terkait tadi untuk Pak Kapolda juga Bahwa ada tuh statement keluar kalau boleh melaporkan polisi-polisi nakal Betul Nah kalau Bapak sendiri melihat polisi nakal itu yang seperti apa sih Mungkin masih banyak yang belum tahu Sampai saat ini polisi nakal belum ada laporan Di kami khususnya di polisi lalu lintas Saat operasi patuh pun kemarin ada salah satu media yang menanyakan Ada temuan atau tidak Dan sama sekali tidak ada temuan Yang maksudnya nakal ini adalah seperti melakukan pungli Dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaedah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Nah itu bisa dilakukan Karena kita sudah transparan Sudah diawasi oleh Berjenjang oleh atasan langsung Dari profesi dan pengamanan propan Nah kita juga melibatkan pengawasan internal dan eksternal Nah harapannya dengan sistem yang sudah dibentuk ini tidak ada lagi polisi-polisi nakal Oke ya semoga tidak ada polisi nakal di jalanan Terkait ini juga ya operasi patuh kemarin Yang sudah dilaksanakan sekitar 14 hari ya kemarin Jadi jenis-jenis pelanggaran seperti apa saja yang bapak dan teman-teman temukan Jadi data operasi patuh itu sebanyak 12.756 pelanggaran yang ditindak Makassar Sulawesi Selatan Se-Sulawesi Selatan Sebagian besar adalah sepeda motor Pelanggarannya kebanyakan adalah tanpa helm Tanpa helm Helm SRI Yang kedua Berboncengan lebih dari satu Kemudian yang ketiga Melawan arus Kemudian pelanggaran-pelanggaran ini berimplikasi terhadap terjadinya laka lantas Saya ilustrasikan di Sulawesi Selatan ini setahun seribu orang meninggal dunia Gara-gara kecelakaan Gara-gara kecelakaan Kemudian sebulan 83 Seminggu kurang lebih 17 Sehari rata-rata 3 orang meninggal dunia Apa dampaknya? Sosial kosnya sangat tinggi Bayangkan yang meninggal dunia itu adalah usia produktif Karyawan, swasta, pelajar, mahasiswa Yang merupakan harapan daripada keluarga untuk orang tuanya Apabila terjadi kecelakaan Maka jelas secara ekonomi mikro dia tidak akan bisa menghidupi keluarganya Demikian juga yang pelajar yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus Juga mati sia-sia gara-gara kecelakaan Karena itu tadi Diawali dengan pelanggaran yang menyebabkan fatalitasnya tinggi sekali Nah oleh sebab itu Kami tidak bosan-bosannya menghimbau Kemudian kami dari direkturat juga tidak bisa bekerja sendiri Kita harus berkolaborasi dengan stakeholders Kemudian dalam rangka menurunkan fatalitas kecelakaan Jadi sosial kosnya sangat tinggi sekali Itu yang roda dua Nah roda empat ada juga Kebanyakan mereka tidak pakai sabuk pengaman Mereka sangat kurang sekali kedisiplinan Kesadaran untuk memakai septibel Tapi kita sudah koordinasi dengan agen tunggal pembang merek Itu dealer-dealer Agar kalau tidak menggunakan septibel Ada warning disitu Agar menggunakan septibel Kemudian juga selain tidak menggunakan septibel Menggunakan handphone dalam berkendara itu kan sangat bahaya sekali Nah ini kita himbau pelanggaran-pelanggaran ini untuk dicegah Agar tidak terjadi fatalitas kecelakaan Jadi lumayan ya angkanya 12 ribu lagi Untuk selama 14 hari itu Selama 14 hari Dan kita juga memprioritaskan pelanggaran-pelanggaran di black spot Penindakannya Di daerah-daerah rawan kecelakaan yang fatalitas tadi yang saya sebutkan tadi Kemudian kita juga lakukan upaya-upaya preemptive, preventive dan repressive-nya pun ada dua Repressive justisial dan non-justisial Kita lebih mengedepankan teguran simpatik Jadi repressive non-justisial Itu paling banyak Hampir 75% kita melakukan penindakan non-justisial Teguran Teguran Penindakan dengan ITLE Baik itu ITLE startis ITLE mobile Maupun penindakan dengan tilang secara langsung Itu terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu Dan itu pun kita memberikan kewenangan penindakan terhadap personel kita yang sudah tersertifikasi Dan tersprim Sehingga tadi tidak ada komplim dari masyarakat dalam penindakan pelanggaran-pelanggaran Oke Nah kalau untuk yang dominasi dari pelanggaran-pelanggaran ini sendiri Selama operasi patuh itu yang mendominasi ini yang mana pak? Yang mendominasi Satu adalah sepeda motor yang paling utama Penyebab fatalitas kecelakaan yang utama ini adalah sepeda motor dan berprofesi karyawan swasta dan pelajar mahasiswa Dan pelanggaran utamanya adalah yang saya sampaikan tadi adalah helm Ini adalah kepala yang apabila kita terjadi kecelakaan Maka akan terbentur dengan asfal jalan menimbulkan fatalitas dan meninggal dunia Oke jadi sepeda motor ya yang paling banyak untuk 14 hari kemarin Nah untuk dari di Tuhan Tuhan sendiri Oke bagaimana upaya mereka untuk mengatasi hal tersebut Agar tidak terjadi nanti kesalahan-kesalahan yang sama seperti ini Apa yang dilakukan kepada masyarakat? Baik dari hasil operasi patuh kita akan melakukan langkah-langkah Jadi kembali lagi kita punya namanya 5 pilar keselamatan Sesuai dengan peraturan presiden nomor 1 2022 tentang rencana umum nasional keselamatan Itu masing-masing pilar itu bertanggung jawab Seperti pilar 1 terkait dengan manajemen keselamatan lalu lintas Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah Nah di tingkat pusat itu tanggung jawab dari Bapak Nas Kemudian pilar kedua terkait dengan kendaraan dan berkeselamatan Itu tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kemudian yang ketiga terkait dengan kendaraan dan berkeselamatan Dinas Perhubungan kemudian jalan dan berkeselamatan Kemudian yang keempat ini terkait dengan pengemudi yang berselamatan Ini salah satu tugas dari kami dari Diat Lantas Untuk menyiapkan pengemudi-pengemudi yang berselamatan Baik itu proses penerbitansinya Kemudian edukasinya Dan yang kelima adalah pasca kecelakaan lalu lintas ini Kita berkolaborasi dengan jasa raja dan rumah sakit Untuk penanganan tindakan pertama di tempat kejadian ini Cepat, tepat, sehingga Korban yang sudah kecelakaannya tidak meninggal Nah ini kita harus duduk bersama Mengatasi Permasalahan Kamsel tipikan lantas yang ada di Sulawesi Selatan Ini yang akan kita lakukan Kembali lagi kita tidak bisa Bekerja sendiri-sendiri Kita harus berkolaborasi Mengatasi permasalahan-permasalahan ini Black spot-black spot laka lantas ini Kita akan terapi Kita akan melakukan langkah-langkah secara bersama Sehingga masalah ini bisa diselesaikan Oke, jadi kurang lebih sosialisasi ya Sosialisasi Pada masyarakat Kerjasama juga dengan seluruh pihak Nah, beralih ke ini ya Program-programnya nanti Yang mau dijalankan ada ETLE tadi Atau Electronic Traffic Law Enforcement Ini sekarang sudah dipasang di sejumlah titik Saat ini di ETLE Kita akan jadikan pilot project di kota Makassar Itu seperti apa pilot project? Pilot project itu saat ini sudah ada 20 kamera statis Yang sudah ada ini akan kita optimalkan kembali Setelah podcast ini akan saya cek ke Porestatus Makassar Sejauh mana kondisi ETLE ETLE ini sangat bagus mendukung smart city Makassar Kota Makassar akan kita support untuk smart city nya Kontribusi kita adalah ETLE Nah ETLE yang statis ini akan kita optimalkan Kita akan evaluasi Kalau belum berfungsi dengan baik kita akan fungsikan Yang kedua ada penambahan terkait dengan Yang tidak terjangkau areanya oleh statis ini Kita akan lengkapi dengan ETLE mobile tadi Ya ETLE mobile Satu yang ETLE mobile itu adalah ETLE yang melekat kepada kendaraan patroli kita Yang berupa roda 4 Kendaraan roda 4 Nah yang kedua adalah ETLE yang menggunakan handphone Nanti petugas kita akan berpatroli daerah rawan laka Dan meng-capture pelanggaran-pelanggaran yang tadi Berpotensi terhadap fatalitas kecelakaan Sehingga ini adalah wujud transparansi di era digital Kita menindak pelanggaran lalu dintas profesional Dan tidak ada sentuhan Harapannya masyarakat itu sadar tadi Bukan karena ada polisi Waduh sudah ada sistem ETLE yang sudah dibentuk Dan ini akan kita integrasikan dengan pemerintah daerah Wali Kota Makassar Sehingga ini betul-betul berkontribusi positif terhadap tertibnya lalu dintas di Kota Makassar Betul sekali ya Nah kalau untuk daerah-daerah meskipun itu bukan daerah rawan ya Dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Apakah ada kebijaksanaan dari hal-hal tersebut itu bisa dilanggar Untuk memperlancar lalu lintas Jadi pelanggaran itu tidak ditoleransi Artinya kami menghimbau masyarakat tidak melakukan pelanggaran Karena pelanggaran itu adalah awal mula terjadi misalkan Karena biasa ada beberapa jalanan yang boleh lawan arus Karena di arus yang lain ini macet total Kebijakan melawan arus harus ada perintah petugas Jadi saat ini banyak sekali masyarakat enggan untuk berputar balik Dia melawan arus Justru ini adalah potensi penyebab pelanggaran atas tinggi Dari evaluasi operasi patuh itu penyebab ketiga potensi kecelakaan itu melawan arus Nah makanya kami akan berkoordinasi terhadap rekaya salu lintas Apakah masyarakat ini penyebab melawan arusnya karena tidak mau muter terlalu jauh Sehingga kita akan melakukan rekaya salu lintas dengan pihak terkait Namun juga kita akan melakukan sosialisasi Kemudian kita akan melakukan juga penindakan Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran melawan arus Justru nanti unit Adley Mobile kita akan kita taruh disitu Di tempat-tempat lokasi melawan arus Jadi melawan arus ini termasuk faktor ketiga penyebab fatalitas kecelakaan Karena himbaw tidak akan Jangan melakukan melawan arus Karena pasti akan terjadi rawan sekali kecelakaan fakta Ya betul Nah kalau Bapak sendiri melihat Ini kan Makassar sebagai salah satu kota Dimana masyarakat yang berkendara itu sangat tinggi Kalau Bapak melihat sendiri sebagai Dirlantas, Polondas Sulsel Bagaimana dengan ketertiban masyarakat? Khususnya di Makassar sendiri Dari data pelanggaran lalu lintas 12.765 itu menunjukkan bahwa Cukup tinggi tingkat pelanggaran lalu lintas di Sulawesi Selatan Kemudian di kota Makassar Dengan kondisi tersebut Kita akan melakukan langkah-langkah Kolaboratif dengan stakeholders dekat Lima pilar keselamatan tersebut Kita akan buat kota Makassar lebih tertib Kita akan ajak komunitas-komunitas Lalu lintas Kampanye-kampanye keselamatan Kita akan tertib Karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa Simpul peradaban Peradaban akan baik Dilihat dari lalu lintas Dilihat dari lalu lintas Nah kita akan buat sistem tersebut Kita akan ajak masyarakat berlomba-lomba untuk Campaign dan mewujudkan road safety di kota Makassar Ini kita lagi persiapkan Mohon doanya Ya oke Jadi lagi proses sekarang ini Untuk terus membuat masyarakat itu khususnya di Makassar Bisa tertib lalu lintas ya Betul Oke Nah beralih lagi ke masalah Pak Olga Ini kerap sekali Banyak sekali kasus-kasus yang kita dapatkan ya khususnya di Makassar ini Banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya Pak Olga di jalan Nah bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Baik keberadaan Pak Olga ini menimbulkan dampak perlambatan Perlambatan itu berimplikasi terhadap perjalanan kemacetan Karena Pak Olga ini hadir tidak memiliki kompetensi mengatur lalu lintas Sehingga keberadaan mereka ini bukan malah membantu melancarkan atas lalu lintas Justru malah memperlambat atau membuat macet penggal jalan yang ada Pak Olga Nah masalah Pak Olga ini kita akan bahas di tingkat kota Makassar maupun di provinsi Kita akan ribatkan forum lalu lintas karena ada suatu kewenangan dari Sapol PP disini untuk menertibkan Kemudian di direktur lalu lintas itu akan kita bina Kita akan ciptakan sukarelawan pengatur lalu lintas yang memang sudah terlatih Mengatur lalu lintas Jadi penanganan Pak Olga ini harus penanganan bersama Untuk dinas terkait terutama Sapol PP ini akan kita ribatkan untuk penertiban daripada Pak Olga-Pak Olga ini Dan yang kita persiapkan untuk menjadi supoltas sukarelawan pengatur lalu lintas Ini nanti yang kita latih dan sehingga dia bisa membantu kita untuk mengatur lalu lintas Namun kita akan prioritaskan Kehadiran polisi di lapangan pada jam-jam rawan kemacetan sehingga mencegah terjadinya kemacetan di kota Makassar Tapi sebenarnya kalau ini pendapat saya pribadi itu beberapa titik biasanya di Makassar Yang itu kalau tidak ada Pak Olga disitu kendaraan tidak jalan Soalnya banyak masyarakat yang tidak mau mengalah tidak ada yang mau mengalah Jadi justru karena ada Pak Olga jadi bisa jalan sih sebenarnya itu seperti itu Tapi ya banyak juga mungkin Pak Olga-Pak Olga yang mungkin butuh pembinaan Nah selain Pak Olga tadi kasus yang sering dikeluhkan masyarakat juga adalah pengantar jenazah Nah bagaimana Bapak menilai hal tersebut Mereka putar apa melawan arus lampu merah tetap jalan dan lain-lain Ini apakah ada kebijakan untuk mereka atau seperti apa? Jadi khusus untuk pengantar jenazah ini menjadi atensi Bapak Kapolda Dan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan sudah memerintahkan Para babing kam tipas seluruh Sulawesi Selatan apabila ada pengantar jenazah Beraktif melakukan pengawalan Dan berkoordinasi dengan Sat Lantas Tepat Dan kami juga di direktorat di seluruh Kasat Lantas Perintahkan untuk mengawal Dan gratis Tidak dipungut bayaran Karena mereka sangat membahayakan apabila mengawal sendiri Kan melewati persimpangan-persimpangan Justru kerawanannya adalah sudah banyak contoh Terjadi kecelakaan Jadi polisi akan hadir di tengah-tengah masyarakat Salah satunya memberikan pengawalan Pada para pengantar jenazah ini Dan kalau sudah dikawal polisi aman Selamat sampai tujuan Dan selain rombongan para jenazah juga Masyarakat yang di sekitar yang dilewati juga merasa aman dan nyaman Dan kalau ada pengantar jenazah tidak dikawal Ataupun dia Arogan dalam Berlalu lintas itu menimbulkan Keresahan di masyarakat Sehingga kami menghimbau Agar setiap ada Jenazah ataupun Mengawal jenazah itu minta pengawalan kepada Polisi terdekat Dan Kapolda Sulsel menyatakan Harus dikawal dan Tidak dipungut bayaran Oke jadi ini info baru Mungkinnya buat masyarakat Pemerintah Sarian Reket Sulsel bahwa Jika ada yang meninggal Dan ingin mengantar jenazah ke kuburan Boleh untuk menghubungi polisi terdekat Untuk meminta pengawalan Jadi ini sudah diterapkan baru-baru saja Atau sudah lama program tersebut? Sudah diterapkan Namun saat ini dioptimalkan kembali Banyak masyarakat yang tidak tahu informasi ini Dan melalui media podcast ini Kami harapkan agar masyarakat yang Mengalami kedukaan Ada rencana pemakaman dari rumah duka Menuju lokasi pemakaman Minta bantuan polisi terdekat untuk dikawal Dan ini keselamatan kita bersama Karena agak lumayan membuat Masyarakat-masyarakat yang berlalu lintas juga di sekitarnya Karena banyak kasus Ini pengantar jenazah lumayan anarkis ya Kalau bisa dibilang Kayak kecepatannya mereka juga tinggi-tinggi Dan lain-lain Tapi belum ada pengantar jenazah yang ditindak Sampai saat ini kita melakukan tindakan Himbauan Kemudian Represif non-UCCL Kita akan melakukan teguran-teguran Dan kita justru akan mengambil alih Proaktif untuk mengawal Kegiatan tersebut Walaupun tidak diminta Jadi saya perintahkan kepada seluruh jajaran yang melihat Di jalan Daripada nanti menimbulkan dampak yang lebih besar Kita proaktif tadi Untuk melakukan pengawal Oke baik Pak Pak Agus terima kasih banyak Sudah sharing-sharing disini Tentang bagaimana seharusnya Berlalu lintas yang baik ya Ususnya untuk Sulawesi Selatan Untuk pemirsa di rumah Semoga video ini membawa banyak manfaat Ilmu-ilmu baru Pengetahuan-pengetahuan baru untuk kita semua Kita ketemu lagi dalam konteks berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!